Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Hari ini aku akan berbagi resep cemilan simple, murah meriah dan juga enak banget Untuk hasil ini bener-bener super banyak ya Jadi buat kalian yang penasaran cara aku buatnya gimana, tonton terus sampai selesai Nah teman-teman, langkah pertama kukus dulu ubi manisnya atau ubi oran atau ubi kuning Ubi ungu juga boleh sesuaikan dengan selera Dan stok masing-masing Setelah sudah dikukus terlebih dahulu seperti ini Selanjutnya kita kupas ya dengan cara dikerok seperti ini Atau menggunakan cara yang kalian suka Boleh juga dikukas terlebih dahulu ya jika menurut teman-teman lebih cepat Setelah sudah dikukus kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Kita hancurkan atau lumatkan, selagi hangat ya boleh menggunakan blender kalau mau lebih halus Saya gunakan penghancur kentang, menggunakan garpu juga boleh ya Kita hancurkan selagi panas supaya tetap lembut dan tidak kembali padat Selanjutnya karena ini udah manis jadi tambahin gulanya sedikit aja ya Kurang lebih 5 sendok makan Kalau ubinya udah manis banget bisa dikurangin ya Ini kita aduk sampai semuanya larut dan tercampur merata Saya gunakan tangan yang udah dilapiskan dengan sarung tangan plastik Kemudian kita langsung aja tambahkan terigu Kita tambahkan sebanyak 5 sendok makan terlebih dahulu Kemudian kita ulennya sampai kalis Kalau kurang terigunya kalian bisa tambahkan lagi 5 sendok makan Yang penting sampai padat dan juga bisa dibentuk-bentuk Nah saya rasa sih cukup ya teman-teman Jadi gak perlu ditambahin lagi Kemudian bentuk bulat-bulat kecil seperti ini Sebelumnya tangannya sudah dioleskan dengan minyak atau dilumuri minyak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Nah ini saya buat sebagian dulu ya Sebagian lagi saya sisikan Nah sekarang buat dulu bahan pencelupnya Sebenarnya kalau teman-teman hanya mau pakai air putih untuk celup juga gak apa-apa Tapi saya gunakan terigu Terigunya ini kita pakai 100 gram Kemudian larutkan dengan 250 ml air putih Aduk-aduk hingga tercampur merata Kemudian kita siapkan juga tepung roti atau tepung panir Nah langsung aja kita balurkan ya teman-teman Setelah sudah dicelupkan langsung dibalurkan ke tepung panir atau tepung roti Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Sekarang langsung aja kita panaskan minyak secukupnya Lalu kita goreng di minyak yang udah panas Kita goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik ya Sesekali agar matangnya merata Setelah sudah ditiriskan seperti ini Selanjutnya siapkan tusukan sate Atau tusukan cilok Kita tusuk-tusuk 3 atau 5 sampai 6 pieces juga boleh Sesuaikan dengan harga jual Karena mau dijual seribuan Saya tusuk 3 pieces aja Ini dijamin untung banget ya Hasilnya bener-bener banyak banget Ini hanya sebagiannya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Jika sudah seperti ini Kita bisa langsung balurkan dengan glaze coklat atau glaze strawberry ya Jika sudah ini langsung aja bisa kita santap Rasanya bener-bener enak Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!